Intro Baiklah pada soal kali ini diketahui ada 3 buah titik segitiga yaitu pada titik A nya 8,4 kemudian titik B nya yaitu 6,2 dan titik C nya yaitu 0,6 nah kemudian ada informasi garis A itu sejajar dengan garis B C yang ditanyakan persamaan garis yang melalui titik A itu apa pertama kita harus mengetahui untuk menentukan persamaan garis itu bagaimana caranya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M atau gradient dikurangi dikali X dikurang X1 nah yang dimana Y disini dan X disini sudah kita ketahui yaitu titik yang berada pada A nah yang tidak kita ketahui disini adalah gradient nya bagaimana cara untuk menentukan gradient nya karena disini sudah ada informasi bahwa garis yang melalui titik A itu sejajar dengan garis B C maka kita dapat menentukan gradient garis A itu dari B C karena jika sejajar jika sejajar maka hubungannya yaitu sama dengan yaitu MA enggak apa itu adalah garis A sama dengan M B C gradient B C nah maka MA sama dengan gradient B C bisa kita cari dengan cara Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 nah kita lihat dulu ke atas bahwa garis titik B dan titik C itu adalah 6,2 dan 0,6 nah kita dapat menuliskannya ulang jadi titik B itu adalah 6,2 kemudian titik C itu adalah 0,6 maka selanjutnya langsung kita substitusikan nah sebelumnya kita sepakati dulu kira-kira yang mana akan menjadi titik 1 dan akan menjadi titik 2 disini kita akan sepakati bahwa B adalah titik 1 dan C adalah titik 2 langsung kita substitusikan MA sama dengan Y2 yaitu 6 dikurangi Y1 yaitu negatif 2 dibagi X2 yaitu 0 dikurang X1 yaitu 6 maka MA kita operasikan 6 dikurang negatif 2 karena negatif bertemu negatif maka akan menjadi positif sehingga ketika Y ini menjadi positif maka 6 ditambah 2 6 6 ditambah 2 itu adalah 8 dibagi 0 dikurang 6 0 dikurang 6 yaitu negatif 6 nah kita tinggal sederhanakan aja bahwa gradient gradien A sama dengan 4 per negatif 3 ini kita bagi dengan 2 maka karena gradient A juga kita dapatkan kita dapat langsung menentukan persamaan dari garis A yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1 yang dimana titik A sendiri tadi jangan lupa bahwa 8 koma 4 nah langsung kita substitusikan Y dikurang Y1 yaitu 4 sama dengan M yaitu 4 per 3 negatif 4 per 3 dikali X dikurang X1 yaitu 8 maka Y dikurangi 4 sama dengan ini kita kalikan negatif 4 per 3 dikali X menjadi negatif 4 per 3 X kemudian negatif 4 per 3 dikali 8 sama dengan positif 8 dikali 4 32 dibagi 3 nah kemudian kita pindahkan ruas Y sama dengan negatif 4 per per 3 X ditambah 32 per 3 ditambah 4 maka Y sama dengan negatif 4 per 3 X ditambah 32 per 3 4 itu kalau kita jadikan pecahan per 3 maka 12 per 3 kok jadi kita membuat dia memiliki penyebut yang sama dengan 3 tapi dia akan menghasilkan 4 nah 12 dibagi 3 itu kan sama dengan 4 nah maka Y sama dengan negatif 4 per 3 X ditambah 32 ditambah 12 itu adalah 44 4 per 3 terima kasih